Semoga ini ditonton Pak Jokowi ya Pak ya, agar liburannya itu di tahun depan lebih dipanjangkan Pak. Terutama yang PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, marhaban ya Ramadan teman-teman. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin Ramadan. Tentunya bersama aku Shirley dan juga pemateri kita yang sangat luar biasa, Bapak Ahmad Bahruzzi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak untuk hari ini? Baik, Alhamdulillah. Mbak Shirley, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik juga Pak. Sudah akhir ya. Sudah akhir Pak, kita sudah sampai kepada episode terakhir. Ya, kita sudah mau lebaran. Mau lebaran ini kita. Udah mau menuju hari kemenangan, udah di depan mata ya Pak ya. Semoga jadi bagian yang menang. Amin. Nah, mengomongin terkait tema episode kita kali ini Pak, di episode ke-14. Terkait Idul Fitri. Pastinya menjadi banyak perdebatan Pak untuk kapan sih Idul Fitri itu. Padahal kan kalau misalnya kita melihat kalender ya Pak, untuk di tahun ini kita jatuh pada tanggal 23. Ada yang bilang tanggal 22, ada yang bilang tanggal 23. Sesuai dengan kapan kita memulai, kapan kita puasa. Katanya disebut dengan hilal ya Pak ya, yang biasanya menjadi perdebatan. Antara entah itu pemerintah dan juga masyarakat. Sebenarnya Pak, kalau misalnya boleh tahu hilal itu apa sih Pak sebenarnya? Bang hilal gitu ya. Bang hilal itu dimana-mana kalau sudah akhir puasa selalu jadi dicari, diperdebatkan. Artis banget ya Pak ya, gak mau muncul gitu Pak. Jarang banget munculnya. Hilal itu, Mbak Shirley sebenarnya dia itu bahasa lain dari anak bulan. Anak bulan. Atau bulan baru lah, baru lahir gitu. Makanya saya sebut anak bulan. Nah itu biasanya sistem kalender dalam Islam itu berdasarkan hitungan bulan. Atau dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Latinnya lunar system. Lunar system. Lunar system. Jadi memang jumlah bulan di dalam bulan Hijriah itu, itu kadang tidak sama. Kadang 29, kadang 30, tidak patent seperti di dalam Masehi yang menggunakan sistem solar system namanya. Terbeda berarti. Menggunakan matahari sebagai ukuran. Nah ini menggunakan bulan sebagai tolak ukur. Makanya kemudian ketika sudah 100 tahun itu jaraknya bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Antara Masehi dengan Hijriah. Hijriah. Nah hilal itu sangat penting karena di situ perubahan tanggal. Apakah ini tanggal akhir sudah berakhir, bulan yang kemarin sudah berakhir, dan mengawali bulan baru, itu hilal. Jadi dia itu biasanya dilihat ketika persis matahari tenggelam di ufuk barat. Dan biasanya dia bersanding dengan matahari. Ya, dia bersanding, kemudian disitulah dia apakah bisa dilihat atau tidak. Jadi memang perintahnya Al-Quran itu, Sumu liru'yatihi wa'abtiru liru'yatihi. Perintahnya Nabi juga begitu. Jadi Sumu liru'yatihi wa'abtiru liru'yatihi. Kalau kamu berpuasa, ya menunggu melihat hilal. Dan kamu mau lebaran, mau idul fitri, ya menunggu hilal. Selalu ditunggu ya Pak ya, tanpa memberikan kepastian sama-sama. Betul. Dan itu menjadi asik kan, ada perbedaan-perbedaan. Ada kelompok yang, Mbak Shirley, ada kelompok yang menekankan rujatul hilal. Jadi kalau hilal itu harus dilihat dengan mata kepala, dengan ilmu empiris, dengan pembuktian indrawi. Pakai teleskop ya Pak ya? Sekarang yang lebih modern pakai teleskop dulu ketika belum ada yang mencari tempat tinggi gitu. Nah kemudian ada kelompok yang kedua, itu namanya kelompok yang menggunakan mitodah hisab. Jadi mereka menafsirkan hadis misalnya, Jadi kalau anda kemugur puasa, ya berpuasa lah menunggu hilal. Kemudian beridul fitri lah menunggu hilal. Kalau misalnya tertutup, maka kira-kira. Nah kata kira-kira ini yang kemudian ditafsirkan, tidak hanya jadi penghitungan matematika. Matematika itu menurut kelompok ini sudah dianggap mempuni untuk bisa mengetahui posisi bulan. Anak bulan, apakah dia sudah berganti bulan atau masih di bulan yang lama. Meridah hanya melihat secara langsung menggunakan indera penglihatan kita ya Pak ya. Juga menggunakan penghitungannya Pak. Ya jadi kalau kelompok seperti Nahdlatul Ulama itu lebih menekankan ru'iyatul hilal. Karena memang kalimatnya sumuli ru'iyatihi waaktiruli ru'iyatihi. Jadi kata taro itu melihat. Bukan hesab, bukan hitung. Tetapi kemudian ada ulama yang menafsirkan, A'ilih hesabihi. Jadi memang itu perbedaan. Dan biasanya, biasanya, ini nanti perbedaannya kalau Muhammadiyah dan NU itu sebenarnya sama. Hanya di derajatnya, berapa derajat hilal itu. Kalau NU memasang derajat begini, kalau Muhammadiyah memasang derajat. Nah maka pemerintah kemudian menggunakan dua-duanya. Metode ini kemudian dimix, digabung antara ru'iyah dan hilal. Tapi terkadang untuk pemulaian ibadah puasa sendiri Pak. Seperti kemarin itu ada yang puasa dari tanggal 21, 22, 23. Kalau misalnya Sally sendiri dari tanggal 23 sih Pak. Nah itu apakah boleh ya Pak? Dalam artian kan tidak bersama-sama tuh berangkatnya. Ya, sebenarnya kita itu dalam beberapa hal wajib mengikuti pemerintah. Ya, nanti akan saya jelaskan. Ada enam perkara, ada enam hal di mana umat Islam itu wajib mematuhi keputusan pemerintah. Yang pertama, terkait sholat. Terkait waktunya, kalendernya itu, adhan-nya itu harus diuntukkan oleh pemerintah. Kemudian penggunaan pengeras suara itu diatur oleh pemerintah. Ya betul sekali. Kali kemarin, beberapa tahun kemarin menjadi perbincangan yang sangat alat ya Pak. Itu kalau orang mengerti fikir, mengerti agama, mestinya dia mengikuti aturan pemerintah. Itu memang harus diatur. Kemudian yang kedua, sholat jumat. Sholat jumat itu harus diatur oleh pemerintah. Mestinya kalau di negara-negara Islam seperti di Arab, itu diatur. Imamnya diatur, kemudian bilalnya diatur. Kita bebas sekali, kita sebenarnya. Apa masih kurang bebas terus kita disebut kadang negara yang... Super demokratis seperti apa ya. Super sekali. Jangan macam-macam. Kemudian yang ketiga, dua hari raya. Itu harus ikut pemerintah. Wajib ikut pemerintah itu. Dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian Amar Ma'ruf, Nahimungkar. Terutama yang terkait Nahimungkar, karena itu penindakan. Kemudian jihad disabilinnya nggak boleh individu. Itu harus negara itu. Kalau individu nanti jadi teroris. Betul sekali. Kalau negara maka jadi pejuang, jadi pahlawan itu. Kemudian haji yang ke-6. Itu harus mengikuti pemerintah. Karena itu memang tugas dari pemerintah. Nah kalau dilihat dari ini, Indonesia itu sudah negara Islam sebenarnya. Nggak usah pakai plat nomor, nggak usah. Karena semua ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah maka individu atau organisasi masyarakat. NU, Muhammadiyah, Persis, dan sebagainya itu. Tidak boleh mengumumkan hari raya. Tidak boleh. Kalau dia mau berhari raya duluan, boleh. Tetapi nggak boleh mengumumkan. Memformalkan. Nggak boleh. Haram. Itu bisa masuk bukat. Kalau di Arab Saudi bisa dihukum penggal itu. Waduh, tentu saja kita bukan di Arab Saudi ya Pak ya. Tapi di sini kan begitu demokratis. Padahal fikir mengaturnya demikian. Nggak boleh ada perlawanan terhadap pemerintah dalam hal ini. Kita harus tunduk. Makanya lebih aman Mbak Serli. Puasanya ikut keputusan pemerintah. Kemudian Idul Fitrinya kita ikut keputusan pemerintah. Itu paling aman dan sesuai dengan Ahlu Sunda Huala Jawa. Ya juga. Ini bisik-bisik ya Pak. Liburnya juga ikut pemerintah nih Pak. Ya. Pemerintahnya juga dari pemerintah. Mana-mana liburnya memat sekali kepada lembaran. Semoga ini ditonton Pak Jokowi ya Pak ya. Agar liburannya itu di tahun depan lebih dipanjangkan Pak. Terutama yang PNS itu biasanya butuh liburan. Nah, ini yang menarik Pak. Setelah kita Hari Raya Idul Fitrin ya Pak. Seminggu kemudian ada yang namanya tradisi telasan ketupat. Betul. Atau Hari Raya ketupat. Ini apakah masuk kepada syariah? Atau hanya sebagai budaya sih Pak sebenarnya? Enggak, itu biasanya untuk perayaannya orang yang puasa syawal itu. Kalau enggak puasa syawal jangan telasan ketupat gitu ya. Itu hanya mencari hiburan di tengah ibadah orang. Siapa nih teman-teman yang tidak puasa syawal kemarin? Jadi, itu Mbak Shirley. Kita kadang lebih banyak perayaannya daripada ibadahnya. Itu lah Pak. Itu orang yang puasa syawal itu kan begitu besar pahalanya. Sehingga di masyarakat, beberapa masyarakat termasuk di Madura, selesainya itu dirayakan. Di Hari Raya ketupat ya Pak. Ketupat, ya. Nah, ini Pak yang menjadi pertanyaan menarik nih pada pertemuan kali ini, pada pertemuan terakhir nih ya Pak ya. Juga ini mungkin sekaligus akan menjadi pertanyaan yang terakhir juga dari Shirley Pak. Kenapa sih Pak dikatakan dengan hari yang suci atau hari yang fitri bahkan menuju hari kemenangan? Kenapa sih? Padahal kan Ramadhan ini juga suci itu Pak. Ya, fitrah itu artinya suci. Fitrah itu kalau ditelusuri dari kata fitrah tun, artinya Allah ketika menciptakan kita itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu suci, murni, jadi tauhid. Ada yang mengamaknai tauhid. Selama-kelamaan ketika kita sudah lahir, kita kemudian terlalu jauh terlibat dalam kepentingan jasmani. Sehingga kita masuk terjebak ke dalam dosa jasmani. Maka puasa itu sebagai usaha untuk mengingatkan kembali manusia sebagai mahluk ruhani bahwa yang sehakikatnya adalah ruh, bukan jasad. Maka diminta tidak makan, tidak minum. Sebagai mana ruh tidak makan, tidak minum. Nah kalau sudah bisa mengingat jalan kembalinya ini, maka kita kembali fitrah, kembali kepada asalnya suci. Makanya kemudian disebut idol fitrah. Hari kemenangan, hari kesucian. Artinya kemenangan apa? Kemenangan ruhani. Ruhani yang menang. Bukan fisik. Kalau masih fisik yang diurus terus, ya terutama pakaian, makanan. Ini akan sampai pada ujungnya ya Pak ya? Tanda bahwa fisik masih mendominasi ruhani kita. Dan ruhani kita berarti masih kalah. Nah momen Ramadan itu menempa bagaimana fisik ini dijajah oleh ruhani. Sehingga tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak berhubungan suami istri. Dijajah dulu. Sehingga dia bisa menemukan jalan kembali. Agar kembali kepada fitrahnya itu. Ya apa? Tauhid, kebaikan, kebenaran, fitrah manusia. Nah makanya kemudian, minal a'idzin wal fa'izin. Itu doanya kita itu kan? Ya Allah semoga kita menjadi orang yang kembali a'id. Wal fa'izin. Ya kembali kepada fitrah. Kemudian wal fa'izin dan menjadi orang yang beruntung. Menjadi fitrah. Ya amin. Berarti benar kata Bapak yang di awal ya Pak ya? Semoga kita semua menjadi orang yang termasuk pada orang-orang yang menang itu ya Pak ya. Tanda-tandanya menang itu Mbak Fitri. Apa saja itu? Harus berwujud nyata memberikan sebagian dari hartanya kepada orang miskin. Itu tanda-tandanya. Kalau masih eman, belum. Itu masuk kepada sama seperti yang zakat kemarin atau berbeda lagi Pak? Ada hubungannya. Jadi zakat fitrah itu kan memang bagaimana mengkonkretkan kemenangan rohani kita atas jasman. Ya zakat fitrah ya Pak ya. Sama dengan hari yang fitri. Betul. Satu kesatuan itu. Jadi baju Mbak Shirley yang paling bagus dikasih ke tetangga. Makanan yang paling enak dikasih ke tetangga. Uang yang ada di deposit itu kasih tetangga. Kalau sudah begitu, sudah enggak sedih. Itu berarti rohani kita menang. Makanya sekarang juga banyak ya Pak budaya-budaya untuk kadang banyak sekali makanan-makanan yang disuguhkan. Makanan-makanan yang disuguhkan. Seperti itu. Makanan yang paling kita rasa enak. Jangan makanan yang malah kita enggak mau dikasih orang. Baju yang bagus juga bukan yang jelek. Biasanya yang dikasih orang yang sudah kita sortir bukan selera kita itu. Berarti itu bukan yang menang ya Pak? Bukan yang menang. Karena masih fisik kita yang menang. Berarti masih mengakukan diri. Sangat luar biasa sekali ya Pak. Di pertemuan kita terakhir di episode ke-14 ini. Mungkin kita bisa cukupkan ya Pak ya. Karena sangat terbatas sekali waktu kita sebenarnya ya Pak. Walaupun kita ini masih ingin berbincang-bincang. Masih berdiskusi. Tapi apalah daya kita. Kita terbatas oleh ruang dan waktu. Selamat menyambut hari Idul Fitri. Saya secara pribadi dan keluarga menyampaikan. Minnal a'izin wal fa'izin wal makbulin. Taqoballallahu minna wa minkum ya karim. Saya juga Pak. Ya Pak. Saya mohon maaf lahir batin juga. Wah sepertinya kita melupakan pemirsa nih Pak. Jadi Sarli dan juga Bapak Ahmad Pahdur Razi mengucapkan. Minnal a'izin wal fa'izin mohon maaf lahir dan batin. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman ya Pak ya. Menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Agar ketika kita dihadapkan dengan bulan Ramadan nanti. Kita bisa lebih siap dan juga menjadi pribadi yang lebih mantap lagi. Ketika beribadah. Mungkin terakhir nih Pak dari Bapak ada yang disampaikan kepada teman-teman Pak? Ya itu tadi sudah cukup. Saya kira kita menyampaikan selamat. Merayakan kemenangan. Merayakan kemenangan. Semoga kita menjadi orang yang fitri. Kembali kepada fitra. Baik itulah teman-teman pertemuan kita selama beberapa episode kemarin. Kita mengucapkan mohon maaf juga sekali lagi. Jika ada kesalahan dalam tutur kata maupun perilaku kita di video ini. Semoga kita dapat bertemu pada Ramadan tahun depan. Mungkin inilah dari kita ya Pak ya. Terakhir. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.